Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Jakarta International Stadium Yang kemarin ini sudah dijajah klub-klub dari Eropa untuk bermain atau merumput di Jakarta International Stadium Bahkan pemain dari Atletico U18 memuji kemegahan dari Jakarta International Stadium karena mereka mengatakan tidak pernah bermain di stadion semegah ini semegah Jakarta International Stadium Ini salah satu prestasi salah satu pembangunan yang dibuat oleh Pak Anies Basridan sebelum beliau itu pernah dari Gubernur DKI Jakarta Ini legasi yang luar biasa selain legasi dari Formula E Ada Jakarta International Stadium Nah teman-teman, ternyata JIS ini bukan hanya terbesar di Asia Ada sebuah media di Italia yang mengatakan bahwa JIS ini adalah terbesar kedua setelah di Texas Jadi salah satu stadion terbesar di dunia adalah Jakarta International Stadium Nah ini tentukan membanggakan Indonesia bahwa Indonesia punya sebuah bangunan terbesar di dunia lapangan sepak bola yang bernama Jakarta International Stadium Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beritanya Kita ambil berita dari kumparan bola teman-teman Media ternama Italia Sorot CIS salah satu stadion terbesar di dunia Jakarta International Stadium atau CIS mulai dikenal secara mancanegara Sebuah media Italia Sky Spot Italia Bahkan sampai membuat artikel khusus tentang stadion yang terletak di Tanjung Priuk, Jakarta Utara itu Pada 22 April 2022 Sky Spot Italia menulis sebuah artikel berjudul Jakarta Il Novo Stadio Traipiu Grandi El Mundo Trateto Retratile Agricultura Atau dalam bahasa Indonesia berarti Jakarta Stadion Baru Di antara yang terbesar di dunia Antara atap yang dapat dibuka dan pertanian Mereka membahasnya secara rinci Itu teman-teman media dari Italia Kagum dengan pembangunan Jakarta International Stadium Dimana stadion itu besar Kemudian atapnya teman-teman Itu bisa buka tutup Dan yang lebih menarik bahwa stadion itu dibangun Ada dekat persawan atau pertanian Jadi kalau kita lihat di atas pemandangannya Di sana ada Formula E Kemudian di sebelah sana lagi ada pertanian Ini cukup unik teman-teman stadion yang dibangun Pak Anis Baswedan Jadi seolah-olah ini stadion Ada pemandangan yang lebih Karena tidak hanya pemandangan kota Tetapi ada pemandangan pertanian Yang membuat sejuk kalau kita memandang Jadi kalau kita pecinta tanaman Pecinta pertanian Ini akan senang kalau kita melihat Tanaman-tanaman yang hijau Nah kali ini dihadirkan Pak Anis Baswedan Dengan Jakarta International Stadium Selain melihat pemandangan perkotaan Ada pemandangan pertanian Dan ini yang dikagumi oleh media Italia Sky Sport Italia menyebut JIS Sebagai stadionnya Persija Jakarta Tim yang pernah dilatih Angelo Alessio Mereka juga menjelaskan bahwa JIS Berkapasitas 82.000 penonton Di sisi lain kita berbicara tentang keunggulan Jakarta International Stadium memiliki atap Yang dapat dibuka terbesar di Asia Dan terbesar kedua dunia Setelah stadion AT&T Di Arlington Texas Tulis Sky Sport Italia Jadi di Texas itu ada stadion yang cukup besar Ini yang terbesar teman-teman Kemudian yang kedua adalah Jakarta International Stadium Jadi JIS ini adalah stadion terbesar di dunia Setelah di Texas Sky Sport Italia juga menyoroti Letak JIS yang dekat dengan persawaan Bagi mereka ini menjadi keunikan tersendiri Ini adalah keunikan besar lainnya Dari stadion baru ini Penciptaan komplek berjalan seiring Dengan pembangunan Kembali daerah sekitarnya Yang didedikasikan untuk pertanian Jelas media Italia tersebut International Youth Championship IEC 2021 Yang berlangsung pada April 2022 Menjadi turnamen sewa bola pertama di JIS Ajang ini sukses dikelar Ada empat tim yang berpartisipasi Yakni Indonesia All-Star Bali United U18 Atletico Madrid U18 Dan Barcelona U18 Tim yang disebut terakhir jadi juara Ketua pelaksana IEC 2021 Gede Widiade menerangkan bahwa Turnamen ini memang untuk mempromosikan JIS Sebagai salah satu stadion sepak bola Megah di Indonesia Tujuan kami Karity Menginformasikan kepada dunia Soal penanganan COVID-19 Di Indonesia Yang sangat bagus Dan lonceng JIS Tutur gede kepada wartawan Pada 10 April 2022 Yang lalu Nah itu teman-teman Terkait Jakarta International Stadium Yang luar biasa megahnya Sampai-sampai Media Italia Ini mengatakan bahwa JIS adalah salah satu Stadium terbesar di dunia Setelah di Texas Dan yang menarik lagi teman-teman Kemarin Pandangan dari pemain Atletico U18 Yang mengatakan Ini baru pertama kali Saya merumput di lapangan Sepak bola semegah Jakarta International Stadium Dan tentunya Setelah mereka bermain di JIS Ketika pulang Ini akan bercerita Kepada temannya Saudaranya Bercerita kepada media Yang ada di negaranya Dan inilah yang mengangkat Nama Indonesia menjadi harum Dan tentunya Nanti setelah Grand opening dari JIS ini Akan digelar Event-event yang sifatnya Internasional Inilah yang saya maksud Bahwa Pak Anies cukup cerdas Menangkap peluang Untuk Indonesia Menjadi lebih baik Jadi kalau kemarin Ada yang mengatakan Indonesia Jangan sampai jatuh Ke tangan pembohong Yang kemarin disampaikan Ligeri Ganesha Ternyata Kalau kita lihat Luar biasa teman-teman Yang dilakukan Pak Anies Baswedan Tidak hanya Diakui di Indonesia Di Asia Bahkan di dunia Mengakui bahwa JIS adalah Salah satu Stadion termegah di dunia Ini berarti Membawa nama harum Indonesia Bagaimana Indonesia Akan terpuruk Kalau Indonesia Dipegang oleh Pak Anies Baswedan Justru Indonesia Akan menjadi negara Yang disegani Di dunia Dengan peran-peran Yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Menjadi gubernur saja Teman-teman Pak Anies Baswedan Bisa mengangkat Nama Indonesia Apalagi Pak Anies Baswedan Menjadi Presiden Indonesia Indonesia akan Disegani oleh Dunia Dalam percaturan Politik di dunia Pak Anies Baswedan Bisa menguasai Bahasa Inggris Ini sangat penting Teman-teman Jadi kalau seorang Presiden Tidak bisa berbahasa Inggris Kemudian Memakai juru Bicara Atau Translator Ini akan Bibaik Kalau tanpa itu Teman-teman Jadi kalau Seorang Presiden Tidak bisa berbahasa Inggris Kemudian Memakai penerjemah Ya Sasa saja Tidak ada masalah Teman-teman Tetapi akan Lebih baik lagi Kalau seorang Presiden Tanpa perlu itu Semua Jadi komunikasi Lancar Dengan presiden-presiden Yang lainnya Karena yang dihadapi Ada dunia Internasional Yang itu Harus dikuasai Inilah Yang akan Membawa Nama baik Indonesia Seperti Pak Karno Teman-teman Presiden RI pertama Ini kan bisa Memuasai banyak bahasa Sehingga Indonesia Disegani di luar negeri Banyak negara dunia Yang hormat Kepada Indonesia Karena Ketegasan Pak Karno Kemampuan Pak Karno Berdiplomasi Di luar negeri Ini yang diharapkan Sosok seorang presiden Dan Salah satunya adalah Calon presiden potensial Anies Baswedan Itu pun Kalau masyarakat Indonesia Memendaki Dengan memilih Pak Anies Baswedan Untuk menjadi presiden 2024 Tetapi kalau tidak memilih Bagaimana Ya semua Tergantung kepada Pilihan masyarakat Teman-teman Tetapi kita harapkan Pak Anies tetap Maju saja Di 2024 Dan Diharapkan Banyak dukungan Dari partai politik Karena Tanpa dukungan Partai politik Untuk saat ini Sangat sulit Seorang Yang ingin Mencalonkan diri Menjadi calon presiden Harus mendapat dukungan 20% suara Teman-teman Dan itu didapatkan Dari partai politik Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun Channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati